Solo Ride Adventure Pertamina Enduro Jakarta, London 30.000 km Ini adalah video rekaman berikutnya dari perjalanan Solo Ride Stephen Langitan di negara Swiss pada hari Rabu 25 Juli 2018 Beberapa lokasi wisata seperti Furkapa kemudian San Bernardino Pass sudah dilewati kini giliran melewati yang namanya Albu La Pass sebelum Solo Ride Stephen Langitan menuju ke penginapan di kota Suwoks Pemandangan alam yang ditawarkan oleh negara Swiss atau Switzerland sungguh-sungguh sangat indah dan ini sebuah pengalaman yang sangat berharga telah dilewati oleh Solo Ride Adventure Stephen Langitan dalam rangka menyelesaikan misi perjalanan kibarkan merah putih ke pelosok dunia dari Jakarta menuju ke negara Inggris tepatnya di kota London di kota London harus Versailles pada tanggal 17 Agustus 2018 merah putih baru saja turun dari puncak bukit di sana ya tikung-menikung yang namanya tadi San Bernardino Pass Bernardino Pass nah itu tidak masuk tol namun di sebelah saya ini adalah jalan tol jalan tolnya menembus yang namanya tunnel ataupun goa perowongan sepanjang 6,6 km jadi kalau motor lewat tunnel ini 6,6 km gak lihat apa-apa jadi bagi biker yang hobi jalan-jalan silahkan lewat jalan gunung yang namanya yang San Bernardino Pass gak seru kalau masuk terowongan gak ada apa-apanya inilah jalan tol jalan tol disini banyak terowongan memang ini dia rutenya di atas saya sebelah saya dan saya rutenya yang di bawah ini nah di bawah ini kita akan masih melanjutkan lewat-lewat kampung ya lewat-lewat kota-kota kecil desa-desa mungkin juga masih lewati sungai-sungai seperti ini tuh ada keluarga di bawah main air ya dengan nikmatnya menikmati jernihnya aliran sungai disini kita lihat ke atas wow aduh gak ada yang lewat disini kok sepi ya pas saya saat jalan ya oke inilah pemandangannya selamat menikmati jernihnya selamat menikmati jernihnya selamat menikmati jernihnya selamat menikmati jernihnya pandangannya gila banget ini jembatan lagi berhenti ini metomotornya dimana ini kita lihat GPS aja Roflas Kluj wah namanya berat-berat namanya oke kita lihatkan ke kiri wah ada yang terjun pula disana aduh mantap kembali selora stephen langitan istirahat dulu di pinggir danau ini ya sambil ya coba bikin kopi dulu deh dari tadi belum nemu warung ya jadi ini kita lagi coba masak air nih airnya belum mendidih kita tunggu dulu ya oke teman-teman inilah rangkaian perjalanan dari motor merah putih ya di negara Swiss atau di Switzerland sejujurnya kalau memang mau direkam semuanya waduh susah gue mau ngeditnya karena semuanya bagus semuanya bagus ya inilah perjalanan merah putih selama selama di Switzerland saat ini 30 km menuju ke penginapan namanya penginapannya di Swos ya dan hari ini dan hari kemarin dan sebelum-sebelumnya sudah membuat rekaman-rekaman video sepotong-sepotong semoga saja rekaman video itu sangat bermanfaat berguna untuk melihat situasi dan kondisi daripada negara Swiss alamnya khususnya ya negara alamnya oke saya memperlihatkan ke belakang saya seperti apa belakang saya apa yang sudah saya lewati jalurnya ya oke ini dia saya berada di tebing merah putih saat ini berada di ketinggian di Poncemarang kita lihat dulu motornya ya motornya masih oke masih manis dengan kilometer 24.000 lebih sampai detik ini lebih dari 24.000 dan nanti akan kita ganti oli mungkin di Jerman ya dalam kilometer 25.000 ya ini di ketinggian tebingnya sekarang ke belakang saya perlihatkan jalur di belakang saya napa dia oke banyak mobil wisata ya yang bawa sepeda dan segala macam jadi saya hari ini atau sore ini lah khususnya melewati tebing-tebing seperti ini naik turun oke tips bagi teman-teman yang mau melakukan touring di negara Switzerland untuk mendapatkan lokasi seperti ini ya tebing-tebing alam pohon cemara ya dan dengan jalan yang sepi ini cukup masuk jalannya yang di daerah-daerah seperti ini yang sepi tenteram ini nikmat banget ya syaratnya tidak melalui tol caranya setting GPS avoid tol hindari tol itu aja kembali merah putih sedang berhenti ya pemandangan yang didapet bukan saja hijau-hijau dengan ladang rumput seperti itu tapi juga tebing-tebing seperti ini wow lihat tuh tebingnya ada runtuhan batu-batuan ini ada di bawah ya Soloret Stephen langitan harus segera menyingkir dari tempat ini kalau nggak kena batu ini kena timpah ya nampak lihat tuh perosotan batunya banyak tuh batunya siap meluncur dari atas wow ngeri-ngeri ngeri ya merah putih siap jalan sore-sore sekarang jam 6 lebih ya nyaris 6.30 kalau nggak salah panasnya luar biasa ini musim panas yang ada di Swiss atau Switzerland alamak majang keren banget dah huh gila lewatin rute-rute seperti ini nggak bisa abisnya yang indah-indah ya di National Park mungkin namanya Abula Albula kita lihat nanti ya enjoy kita lihat ke kiri dulu ya nah oh mantap 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 inilah yang namanya Albula Pass ya Albula dengan ketinggian 2315 meter dengan view seperti ini mentara di sebelah kirinya kita lihat lagi ya kemandangannya wow oh di sana tuh keren banget keren banget supi men pada kemana ya penghuni tempat ini nggak kelihatan nih ya kita jalan lagi udah sore mendung ya ini rute dan jalur yang kita lewati motor merah putih dengan tembing seperti ini wah eh nggak habis-habis nggak habis-habis sekarang lihat selamat menikmati merah putih ataupun solorens di fenangitan akan menginap di tempat ini di kota ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih